selamat datang di channel belajar bentar sekarang kita masih belajar mengenai manage dokumen tapi yang kita pelajari sekarang adalah bagaimana menggunakan manage dokumen untuk membandingkan dokumen asli dengan dokumen yang belum disimpan tentunya setelah itu kita juga akan belajar bagaimana cara memulihkan dokumen yang belum disimpan tersebut tentunya berbeda dengan sebelumnya kita menggunakan dokumen baru tapi sekarang kita menggunakan dokumen yang sudah jadi atau dengan kata lain yang sudah kalian simpan sekarang kita ubah menjadi bab 1 recovery dan tentunya di dokumen yang belum kalian simpan ini kita close dan akan muncul kotak pesan dengan tulisan jika kau mengklik .save copy terbaru dari file ini akan tersedia sementara tentunya kita klik .save sekarang kita buka kembali file nya dan kita pergi ke bagian manage dokumen dan ketika kalian memilih recover disini kalian sama sekali tidak menemukan file recover apapun tapi file tersebut berada pada bagian kita klik .save sampai menemukan file di file ini sekarang kita klik .save dan sekarang disini kalian memiliki dua dokumen berbeda Yang sebelah kiri adalah dokumen yang asli Yang belum dirubah sama sekali Dan sebelah kanan adalah dokumen yang sudah dirubah Dan tidak di-save Dan sekarang kita sudah masuk ke mode pemulihan atau recover Tentunya di bagian atas ini kalian bisa melihat Seperti judul dokumen dengan file extensi ASD Tanggal dan juga waktu Tentunya di sini terdapat keterangan Unsafe file dan juga read only Dan di sini terdapat bacaan recovered unsafe file Atau memulihkan dokumen yang belum disimpan Dan di sini terdapat tulisan Ini adalah file yang dikulihkan Yang disimpan secara sementara di komputer kalian Dan di sebelah kanan ini terdapat pilihan Membandingkan dan memulihkan Tentunya pilihan ini kalian bisa menemukannya pada bagian file Manage document Di sini kalian bisa membandingkan file asli kalian dengan file recovery Di sini terdapat tulisan lagi membandingkan dokumen ini dengan yang asli Sekarang kita klik Dan sekarang kalian memiliki window dokumen baru Tentunya berbeda dengan kedua window dokumen sebelumnya Pada bagian judulnya terdapat tulisan compare result 1 Bukan judul dokumen Seperti yang sebelumnya Selain itu juga Sekarang kalian langsung pergi ke tab review Sebelumnya kita berada di tab review Sebelumnya kita berada di tab home Disi dokumen yang direvisi Disi dokumen yang direvisi Dengan tulisan Lorep isum Tentunya untuk memulihkan dokumen yang belum disimpan ini Menjadi dokumen asli Yang sebelah kiri Kalian hanya pilih Mengklik restore Di pada bagian atas dokumen kalian Atau kalian juga bisa menemukan Pilihan tersebut pada bagian manage document Sebelumnya sekarang kita pilih Restore di bagian atas dokumen kalian Dan sekarang terdapat tulisan Kau akan segera menimpa Versi terakhir yang kalian save Dengan versi yang sekarang dipilih Dan katain Yang terakhir di save ini Dan sekarang kita klik ok Dan secara otomatis Dokumen sebelah kiri kalian Dokumen asli Akan menghilang sendiri Dan sekarang dokumen pemulihan kalian Yang sebelumnya belum disimpan Sudah menjadi dokumen asli Bentunya kalian bisa melihat Pada bagian judul dokumen Kita sudahi penjalan kita Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!